Intro Setelah French Open 2021 rampung digelar, para atlet badminton Indonesia kembali menjalani laga turnamen Halo Open 2021 yang akan berlangsung dalam sepekan ini. Halo Open 2021 menjadi destinasi ketiga dalam rangkaian turnamen BWF World Tour di Eropa tahun ini. Setelah sebelumnya, Victor Denmark Open 2021 dan Munich Friends Open 2021 rampung digelar pekan lalu. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rino Vivaldi Vita Hanitia Sementari, berhasil mengawali turnamen bulu tangkis Halo Open 2021 dengan hasil positif. Mereka berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Inggris calon Heming Jessica Park dengan skor 21-19, 21-18. Meski menang dua set sekaligus, Rinov Mentari sempat mendapatkan perlawanan ketat dari Heming Park. Pada putaran 16 besar nanti, Rinov Mentari akan menghadapi wakil Denmark, Mikkel Mikkelsen, Rika Sobi yang sebelumnya berhasil menaklukkan wakil Malaysia. Selanjutnya, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, tampil gemilang pada bapak pertama Halo Open 2021. Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana mengawali langkah mereka pada Halo Open 2021 dengan melawan wakil Trancis, Fabian Delu, William Villager. Selalu menunjukkan penampilan yang solid untuk menjaga keunggulan mereka sejak awal pertandingan, Fikri Bagas menutup pelawanan Delu Villager pada set pertama dengan skor 21-9. Sempat tertinggal di awal set kedua, Fikri Bagas berusaha mengejar ketertinggalan. Upaya keras Fikri Bagas akhirnya membuahkan hasil di mana mereka berhasil merebut set kedua dengan kemenangan 21-17. Terima kasih telah menonton!